Tamu itu akan datang Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir disini Itu sudah sering ketemu Ramadan Namun, tahukah kita Justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut Itu bisa menjadi bumerang Ada sebuah kaedah Yang dijelaskan oleh para ulama kita Kaedah ini luar biasa Seringnya berinteraksi Itu bisa mematikan sensitivitas Seringnya berinteraksi Itu buat kita gak sensitif lagi Gak terharu lagi Biasa-biasa saja Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umrah Khususnya yang baru pertama kali umrah Begitu mereka sampai Masjidil Haram Dan lihat Kaabah pertama kali Itu biasa nangis 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 Mau jenggotnya segede gini Nangis sudah Ngelihat Kaabah pertama kali Keluar biasa itu Dan salting biasanya Dan bingung mau ngapain Itu mana sih di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin pak Lupa Kita bisa paham lah Karena pertama kali ngeliat Kaabah Untuk pertama kali Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel Mau nginep gitu Iktikaf Teponakan oleh-olehnya belum kebeli nih Sampai kita bayangkan 25 juta untuk bisa surat disana mereka gak mau Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa Seringnya berinteraksi Itu bisa membunuh Sensitifitas Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan Karena merasa Sudah sering ketemu Ramadan Biasa Seperti fenomena tahunan aja Nah ini yang bahaya Dan yang lebih bahaya lagi Banyak diantara umat Islam itu Itu melihat Ramadan dari satu sisi aja Kan gitu Kalau kita dengar Ramadan tuh Yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan Kan gitu ya Bulan penuh rahmah Bulan penuh berkah Oh pokoknya enak-enak aja deh Tapi tahukah kita Bahwa Ramadan Jika tidak kita sikapi dengan benar Maka bisa jadi Menjadi Mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam hadith surat imam muslim Celaka seseorang Allahu akbar Manusia Sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam Itu sampai mengatakan celaka seseorang Itu kan jarang banget Beliau didulimi doa beliau Allah maafkanlah kesalahan kaumku Bisa jadi mereka gak tau Itu ketika terluka Dan coba kita bandingkan dengan hadith ini Celaka seseorang Hal ini kan menimbulkan Tanda tanya besar di benak kita Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi Terpaksa memfonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadith tersebut Itu seseorang Yang memasuki Ramadan Lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan Sampai Ramadan berpisah dengannya Dan dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Celaka dia Celaka dia Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Udah kelewatan ya orang Ramadhan Bulan dimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol Seluruh akses dan sarana beribadah Seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu anda gak sholat Lalu anda gak puasa Lalu anda gak terawih Lalu anda gak baca Quran Lalu anda gak tahajud Anda gak infak sedekah Kelewatan itu orang Ramadhan Dimana pintu neraka ditutup rapat-rapat Sebagaimana hadis yang sahih Dan gembong-gembong syaitan Dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu anda bermaksiat Lalu anda masih clubbing Anda hangat pulang jam 2 malam Itu kelewatan Celaka dia Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita tidak manfaatkan tamu ini Habis kita pada hari kiamat Tamu itu akan hadir Tamu itu akan mengetuk setiap Pintu kehidupan kita Apa yang kita persiapkan Assalamualaikum kakak-kakak Apakah suara Bu Meta terdengar? Waalaikumsalam terdengar Bu Waalaikumsalam Bu Meta Jelas Bu suara Ibu Alhamdulillah Barakaluhu Hik Untuk 55 peserta kita sore ini Yang sudah bergabung Insya Allah kita akan Memperoleh materi Dari Ustadz Angga Yang sore ini langsung Live dari Saudi Kita sapa dulu ya Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sudah ready ya Ustadz ya Insya Allah Bu Insya Allah baik Dengan demikian Acara sore ini Insya Allah akan dimoderatori oleh Pak Toto bersama Abang Habib Saya persilahkan kepada Bang Habib dan Pak Toto untuk memandu acara Terima kasih Assalamualaikum teman-teman Apakah terdengar suaranya Terdengar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa di zoom sore ini dan tidak lupa juga kita kita ucapkan salawat serta salam kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad halo teman-teman apa kabar baik alhamdulillah ya kabarnya baik semua perkenalkan nama saya Habib dari kelas 7 putra saya disini sebagai moderator yang akan memandu memandu acara ini dari awal hingga akhir disini kita di di tema kali ini kita dibimbing juga oleh Ustaz Angga yang live langsung dari Madinah halo Ustaz Angga ya halo Habib gimana sehat ya Ustaz Alhamdulillah sehat Ustaz berbicara tentang senior teman-teman sudah ada yang tahu belum setelah lulus dari SMP ini kalian akan lanjut kemana udah 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 lagi berdiskusi untuk tema kita kali ini adalah setelah lulus dari SMP akan lanjut kemana sebenarnya ini juga penting untuk saya sendiri karena saya juga masih kelas 7 SMP dan teman-teman juga yang masih kelas 7 juga harus mempersiapkannya ya tanpa menguat diimain lebih panjang lagi saya akan memberikan kepada Ustaz Angga silahkan setangga ya terima kasih kepada saudara Habib sebagai moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di depan teman-teman semua Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini selamat sore Indonesia semoga baik-baik saja semuanya ya hari ini kita akan membahas tema setelah SMP mau kemana ya tadi saudara Habib sudah memberikan mukodimah sedikit walaupun beliau masih kelas 7 ya tapi tetap untuk namanya masa depan harus direncanakan dari sekarang betul nggak nah disini anak hanya akan memberikan sedikit nasihat kepada antum semua mau kemana sih nanti apa yang harus dipersiapkan dan baiknya bagaimana memilih apa Oke Akan share presentasi dulu oke oke kelihatan ya presentasinya habis SMP mau ke mana Oke kita mulai nah oke habis SMP mau kemana SMP masih bisa dibilang itu masih terlalu dini untuk bertanya kita mau kemana tapi yang namanya cita-cita ya dari kita umur 4 tahun juga kalau ditanya cita-cita kita-cita apa ada yang mau jadi dokter ada yang mau jadi pilot nah sama juga dengan SMP kita juga harus mempersiapkan apakah tujuan yang kita tuju itu sesuai dengan cita-cita umur 4 tahun atau agak melenceng sedikit atau gimana nah pertama SMP sekolah sekolah buat apa sih nah disini Anda mau tanyakan sekolah itu buat apa sebenarnya kira-kira kira-kira disini kita apa namanya interaktif itu aja semua aktif semua aktif kira-kira sekolah buat apa sih Oh belakang dulu Ustadz buat menimbulmu Buat Pak Ijazah buat menimbulkan Ustadz biar ada lapor buat belajar ya betul lu buat apa lagi ada yang buat supaya bisa ketemu teman supaya bisa apalagi ya buat banyak ilmu ya intinya umumnya kita sekolah buat menuntut ilmu nah menuntut ilmu itu niatnya apa sih Nah kita akan bahas disini supaya kita nggak salah menuntut ilmu itu sebenarnya untuk apa sekitas kita bilang sekolah untuk menuntut ilmu nah menuntut ilmu itu buat apa sih buat apa sih kita berilmu Nah kita akan bahas disini niat seorang penuntut ilmu Nah kita sebagai seorang muslim hendaklah apalagi sebagai penuntut ilmu hendaklah kita menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala seperti sebagaimana Allah subhanahu ta'ala dan bahkan tujuan manusia diciptakan ke dunia diciptakan di dunia adalah hanya untuk menyembah Allah subhanahu ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku Nah jadi tujuan utama manusia diciptakan ke dunia apa untuk menyembah Allah subhanahu ta'ala dan tidaklah nabi-nabi dan rasul-rasul diutus ke dunia kecuali hanya untuk menyuruhkan manusia supaya menyembah Allah dan tidak menyukutukan Allah sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala dan sudah laku kirim kepada manusia rasul-rasul untuk menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah dan menghindari ta'bud menghindari sesembahan selain Allah subhanahu ta'ala dan banyak ayat lain dan Allah memerintahkan sudah memerintahkan padamu untuk menyembah menyembah Allah dan kepada orang orang tua untuk berbuat baik lalu wakbudullah wala tusdikubi syai'ah wabilwalidaini ihsanat dan sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua dan banyak ayat lain dan kalau misalnya kita perhatikan semua ayat Quran itu akan kembali lagi kepada suruhan untuk beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala nah jadi tidaklah pantas bagi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah subhanahu ta'ala mengerjakan sesuatu menuntut ilmu disini niatnya selain untuk beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala nah jadi yang pertama kita luruskan niat menuntut ilmu hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala bahkan menuntut ilmu sendiri adalah salah satu jenis ibadah dan menuntut ilmu mengirim kita salah satu sebab untuk masuk surga sebagaimana dalam hadis barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan untuknya untuk masuk surga tapi ilmu seperti apa yang memudahkan kita untuk masuk surga ya tentu saja ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu ta'ala yang membuat kita mengenal rububi ya Allah yang membuat kita mengenal uluh ya Allah tentu yang paling ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada ini tapi bukan berarti kita menafikan bahwa ilmu-ilmu yang lain ilmu umum itu tidak bunga tidak di ilmu ilmu lain komisah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala untuk menolak umat untuk membela agama Islam misalkan kita bersetacita untuk jadi dokter kita menuntut ilmu di kedokteran kita meniatkan itu untuk beribadah kepada Allah untuk menolong sesama muslim untuk mentadaburi ini ciptaan Allah kita belajar biologi kan di kedokteran oh masya Allah ini ciptaan Allah subhanahu ta'ala kita tadaburi masya Allah maka disitu juga terhitung ibadah kepada Allah subhanahu ta'ala jadi semua ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita untuk mengenal Allah subhanahu ta'ala maka itu adalah termasuk ibadah dan disini ada juga ilmu yang tidak berguna yang sesat dan menyesatkan maka ilmu seperti ini dihindari yang membuat ilmu yang membuat kita malah menjauh dari Allah subhanahu ta'ala maka ilmu itu dihindari karena sudah melenceng dari tujuan utamanya beribadah kepada Allah subhanahu ta'ala jadi ilmu yang dihitung ibadah adalah ilmu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah subhanahu ta'ala ilmu yang membuat kita mengenal Allah subhanahu ta'ala mentadaburi ciptaan lalu, itu niat pertama yang harus dimiliki oleh semua penutup ilmu kita semua penutup ilmu antum di sekolah penutup ilmu anak di sini penutup ilmu bahkan orang yang sudah tua pun diwajibkan untuk menutup ilmu ilmu yang akan menyelamatkan dia di dunia dan akhirat jadi ada pepatah Arab mengatakan putlub ilma minal mahdi ilalahi tentu ada ilmu dari lahir dari buwayan sampai ke liang lahat itu pepatah Arab mengatakan seperti itu jadi tidak ada yang namanya berhenti menutup ilmu lalu yang kedua seperti apa sih seorang penutup ilmu menutup ilmu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu ta'ala di sini tidak diragukan lagi orang yang punya ilmu orang yang berilmu itu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat kita lihat saja ulama-ulama zaman dahulu bagaimana karya-karya beliau rahimahullah rahimahullah itu sampai di kita yang sudah mungkin 300 tahun atau ada yang sudah 1000 tahun itu masih dipakai masih dipelajari itu juga ulama-ulama umum yang mungkin invention-nya yang mungkin temuan-temuannya sangat berguna bagi kita sekarang ya layu tahu musliman andaikan mereka muslim ya itu Masya Allah akan mendapatkan pahala jari yang sangat sangat banyak nah di sini orang yang mempunyai ilmu akan dimuliakan oleh Allah dengan janji ayat ini Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan juga di akhirat ini adalah janji Allah jadi kita sebagai penuntut ilmu harus bangga ya kita harus memotivasi diri kita menuntut ilmu supaya dapat kemuliaan dari Allah SWT bukan hanya di sini bukannya di dunia dan juga di akhirat kita bisa lihat di lapangan bagaimana perbedaan orang yang berilmu diberikan kemuliaan dari manusia dan kita lihat bagaimana orang yang tidak kurang berilmu itu tidak diberikan kemuliaan kita lihat orang-orang yang berilmu misalnya orang yang sudah sampai ke tingkat S3 atau profesor orang akan memandang dia Masya Allah ini orang berilmu pasti dimuliakan dikasih fasilitas ini dikasih ini dikasih itu tapi ingat bukan itu tujuan kita bukan fasilitas tapi ingat tadi yang pertama adalah ibadah itu fasilitas yang ikut kalau misalnya kita sudah berilmu ingat berilmu jangan meniatkan untuk dunia jangan meniatkan untuk fasilitas tapi berilmu untuk dapat kemuliaan dari Allah SWT di akhirat itu akan mengikuti Insya Allah orang yang berilmu janji Allah akan dimuliakan di dunia dan akhirat maka jangan ragu ini adalah janji Allah SWT maka banggalah kita sebagai penuntut ilmu dan tuntutlah ilmu sebaik-baik mungkin sebanyak-banyak mungkin lalu niat kita sebagai penuntut ilmu apalagi adalah menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain ini yang paling penting banyak orang-orang masuk SMA masuk ke kuliah gak tahu gak tahu ngapain belajar itu ngapain gak tahu akhirnya salah masuk jurusan akhirnya salah masuk sekolah karena dia cuma ngikut teman doang dia gak tahu dia belajar itu mau ngapain disini menuntut ilmu menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain ada orang sekolah berapa tahun dari SDSM PSMA kuliah gak pintar-pintar karena dia gak tahu apa yang dipelajari dia belajar itu untuk apa dia sendiri tidak pintar dan dia tidak bisa memintarkan orang lain tidak bisa membuat orang lain pintar nah disini juga artinya kita sebagai penuntut ilmu mempunyai beban untuk mengajarkan apa yang kita pelajari ke orang lain sebagaimana hadis Nabi siapa yang menuntut ilmu yang mempunyai ilmu lalu dia ditanyakan tentang ilmu itu lalu dia menyembunyikannya maka dia akan dicambuk dengan api di api neraka jadi jangan bakil terhadap ilmu yang Antum punya untuk di-share ke orang lain nah disini adalah kewajiban Antum juga untuk mengajarkan kepada umat karena kita disini meniatkan menuntut ilmu untuk menghilang kebodohan dari diri sendiri pertama lalu menghilang kebodohan dari orang lain juga misalkan tadi kita ambil contoh dokter sudah menempuh pendidikan berapa tahun lalu saat ada orang bertanya maksudnya dia enggak dia cuma bertanya bagaimana ini dok ah saya enggak mau jawab kamu enggak bayar kamu kan disini cuma nanya doang kalau misalnya kamu mau jawabannya kamu harus bayar gitu jangan gitu ya jangan pelit-pelit akan ilmu begitu juga ilmu-ilmu lain terlebih-lebih ilmu agama kalau misalnya ditanya ada orang yang bertanya tentang ilmu jangan pelit-pelit untuk memberikannya karena kita berkwajiban untuk mengajarkan umat supaya mengangkat kebodohan dari mereka juga oke lalu apalagi niat yang harus kita camkan di dalam diri kita sebagai menuntut ilmu adalah menuntut ilmu tidak untuk menyombongkan ilmunya hadis nabi jadi nabi berkata barang siapa yang menuntut ilmu supaya bisa berdebat dengan orang bodoh agar bisa dibilang pinter atau supaya bisa berdebat dengan orang pinter supaya dia menuntut ilmu supaya bisa debat aja gitu supaya dilihat pinter atau supaya terkenal supaya orang-orang menganggap dia oh ini ulama oh ini apa namanya dokter ternama oh ini arsitek ternama hanya untuk itu diaini cuma untuk terkenal maka bahwa finna katanya bisalau nah disini takkit disini adalah penekanan bahwa kita menuntut ilmu kita menuntut ilmu hanya untuk melihat wajah Allah di surga maka jangan sampai kita menuntut ilmu kita belajar sampai S3 atau dapat derajat yang tinggi ilmu sudah banyak tapi niatnya supaya terkenal itu salah dan hati-hati kita juga udah udah tau ya kemarin pernah ngajar di tawhid orang-orang yang masuk neraka pertama kali siapa? bukan orang kafir bukan orang munafik tapi tiga orang dan mereka muslim siapa mereka? pertama adalah korik orang yang membaca Quran lalu yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah s.w.t lalu yang ketiga adalah orang yang bersedekah di jalan Allah s.w.t kenapa mereka masuk neraka? karena mereka tidak ikhlas mereka membaca Quran mereka berjihad di jalan Allah mereka bersedekah di jalan Allah tapi tidak ikhlas karena Allah s.w.t saat ditanyakan di pengadilan Allah s.w.t kenapa apa apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah saya korik saya penuntut ilmu saya membaca Quran ikhlas kepadamu tapi Allah maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita Allah bilang kedab kamu bohong kamu membaca Quran kamu menuntut ilmu agar dibilang orang kamu korik agar orang bilang kamu kamu pintar agar kamu terkenal maka dia diseret ke dalam neraka begitu juga yang bersedekah dan begitu juga yang berjihad mereka tidak ada yang ikhlas maka mereka lah tiga orang yang masuk pertama ke neraka jadi ini takkit ini sangat besar ini adalah urusan yang sangat besar jangan sampai kita menuntut ilmu hanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala terlebih-lebih untuk terkenal dan sekarang sangat sulit niat menjaga keikhlasan kita menuntut ilmu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat sulit apalagi zaman sekarang dengan tersebarnya media sosial dengan tersebarnya device-device yang sangat gampang untuk ria sangat sulit untuk menjaga keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu nas'allah salam al-awafiyah semoga kita dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya ria dan hubut syuhrah dan kecintaan akan terkenal nas'allah salam al-awafiyah nah itu tadi niat-niat menuntut ilmu lalu kalau misalnya kita sudah betulkan niat kita kita sudah camkan di dalam hati kita kita menuntut ilmu untuk empat itu maka setelahnya insyaallah akan mudah kita kemanapun kita pergi walaupun tidak sesuai anggaplah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tapi kalau misalnya kita sudah mencamkan kita menuntut ilmu di wajah insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar tapi karena temanya disini setelah SMP mau kemana Anda akan memberikan sedikit tips kalau misalnya Antum bingung mau kemana setelah terus dari SMP pertama sebelum melanjutkan sekolah sesuaikan dengan cita-cita Antum jadi kalau misalnya cita-cita Antum memang bertahan dari umur empat tahun dokter dan sampai SMP ini umur umur berapa Antum sekarang misalnya umur 13 Antum masih ingin menjadi dokter maka nanti lulus SMP Antum jangan ngambil yang melenceng dari cita-cita Antum kalau misalnya Antum mau jadi dokter minimal SMA-nya harus yang jurusan IPA kalau misalnya mau mempertahan di cita-cita itu jadi sesuaikan dari malah harusnya dari sekarang Antum sudah harus belajar biologi Antum harus buka-buka sedikit referensi tentang kedokteran begitu nah kalau misalnya Antum belum tahu Antum ceritanya apa nih itu pengen jadi dokter pengen jadi pilot itu cerita dulu waktu kecil pas belum paham apa-apa maka Antum ikut tes minat bakat banyak kok udah tersebar di mana-mana tes minat bakat nanti Antum akan dikasih tahu Antum bakatnya dimana dan Antum minatnya apa nah dari sana Antum bisa follow up Antum bisa eksekusi di sana apakah ke Antum memang suka ini memang benar memang bakat Antum ini itu semua kembali ke Antum masing-masing kalau misalnya emang bakat Antum dia tahu ya benar nih saya akan dalam ini maka lulus sekolah lulus SMP kejar yang sesuai dengan itu lalu cari tahu juga apa yang Antum sukai misalnya dari sekarang Antum udah kelihatan Antum suka matematika maka jangan disiasiakan kalau misalnya Antum memang suka Antum hobi di sana maka tidak ada yang lebih baik daripada kita mengerjakan apa yang kita suka ya kan maka Antum disini cari tahu apa yang Antum sukai dalami itu dan nanti melanjutkan sekolah sesuaikan dengan itu gitu ya lalu yang selanjutnya jangan ikutan teman ya kalau misalnya Antum lulus dari sini melihat teman yang pintar teman ini aja disini sekolah sini saya juga sekolah sini jangan kita semua berbeda-beda ya sirik jari kita aja masing-masing beda Allah bilang firman Allah s.w.t bala balqaudirina ala'an musawiya benana kami bisa aja menyemakan sirik jari ini tapi enggak ini identitas masing-masing sedangkan antar tangan aja beda sirik jarinya apalagi antar orang ya jadi Antum disini jangan ikutan teman semua orang unik semua orang punya passion yang masing-masing punya kesukaan yang masing-masing maka jangan sampai memilih sekolah nanti karena cuma ikutan teman karena teman yang terkenal nih oh teman ini berpestasi dulu waktu SMP saya ikut juga lah atau oh ini teman dekat saya nih saya ikut dia aja lah boleh silahkan tapi jangan sampai menggadaikan jangan sampai menggadaikan passion Antum jangan sampai menggadaikan tujuan Antum kalau misalnya kira-kira sekolah yang teman itu masukin ternyata gak cocok sama Antum ya Antum rugi karena passion Antum tergadaikan minat bakat Antum tergadaikan lalu konsultasi dengan orang terdekat konsultasi dengan orang tua tanya ke ibu bapak ibu pak kira-kira saya minatnya dimana ya karena ibu ibu Antum yang melahirkan Antum pasti beliau paling tahu Antum ini suka dimana lalu passionnya dimana atau tanya ke guru-guru kita Alhamdulillah The Green Camp itu student oriented The Green Camp itu adalah sekolah yang fokus ke masing-masing murid jadi masing-masing murid kami sadar bahwa setiap murid itu unik maka kami gedalami itu bisa ditanya ke guru masing-masing pak bu misalnya saya bagusnya dimana ya insya Allah bisa konsultasi sama beliau-beliau ini guru-guru lalu kalau misalnya gak tahu juga misalnya kalau misalnya sudah di beritahu kamu kayaknya ya semua itu ehtiar kita ya semua ehtiar entah nanti hasilnya cocok apa tidak itu kembali lagi ke kita masing-masing tapi kalau misalnya emang sudah ehtiar kita sesuaikan dengan cincita sudah ikut tes minat bakat kita sudah cari tahu apa yang paling kita sukai tapi gak dapat sudah konsultasi juga tapi gak ketemu jalan keluarnya oke jalan terakhir adalah lihat kebutuhan masyarakat sekitar nah ini kalau misalnya antum tidak tahu apa antum mau kemana gitu atau antum tidak punya keconongan khusus maka lihat kebutuhan masyarakat sekitar dan ini insya Allah walaupun antum tidak suka walaupun nanti misalnya nanti pas kuliah antum tidak suka jurusannya tapi antum melihat kebutuhan masyarakat di sekitar antum itu sangat kuat sangat membutuhkan jurusan ini misalnya di masyarakat antum orang-orang terdekat antum membutuhkan pendidikan membutuhkan terbiah membutuhkan orang yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah itu maka antum yang mengajukan diri kalau misalnya antum tidak punya tidak tahu pesen antum apa antum mengajukan diri masyarakat membutuhkan seorang pendidik yang bisa memanajemen pendidikan misalnya maka antum masuk ke jurusan manajemen pendidikan walaupun antum tidak suka atau antum tidak ada tidak ada background di sana insya Allah itu akan memotivasi karena antum meniatkan untuk kembali ke masyarakat antum untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sana insya Allah akan memotivasi dan insya Allah bisa berhasil dan banyak seperti itu sebagaimana negara-negara mengirimkan orang-orangnya untuk belajar ke negeri lain supaya nanti ilmunya bisa dipakai lagi di negara itu nah begitu juga antum lihat kondisi masyarakat sekitar misalnya keluarga terdekat keluarga misalnya butuh apa misalnya butuh arsitek keluarga misalnya kontraktor insya Allah lalu gak ada yang melanjutkan ya antum melanjutkan antum masuk ke arsitek atau masuk ke teknik sipil lalu misalnya keluarga misalnya dokter orang tua meminta antum untuk melanjutkan tradisi jadi dokter sampai keturunan-keturunan yaudah antum masuk dokter insya Allah Allah mu'afiq insya Allah nah jadi ini dari pendapat pribadi anak kira-kira insya Allah bisa jadi bahan penimbangan untuk antum melanjutkan sekolah nanti tinggal disesuaikan aja kalau misalnya emang gak tau lagi mau kemana atau antum gak tau gak tau pesen antum apa ya itu antum lihat masyarakat sekitar dan antum bisa mengabdi insya Allah ya banyak sih sekarang yang sangat banyak bisa dibilang mungkin 60%nya orang-orang yang salah jurusan termasuk ini pengalaman pribadian teman-teman dari masyarakat sekitar untuk mengambil jurusan itu misalnya ya akhirnya yaudah kuliah ya kupu-kupu aja kuliah pulang-kuliah pulang nah itu dihindarkan karena kita menutup ilmu supaya menghilangkan kebodohan kalau misalnya antum kuliah pulang-pulang ilmu yang gak masuk ya gimana mau menghilangkan kebodohan dari orang lain kalau misalnya antum sendiri juga tidak menghilangkan kebodohan ya jadi jangan sampai bukan jangan sampai salah jurusan jangan sampai antum masuk jurusan itu tapi antum tidak punya keinginan di sana ya jangan asal ngikut teman jangan 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 cuman nyari jurusan yang kira-kira banyak nanti kerja masalah kerja insya Allah ganteng ya kalau misalnya tadi kita kembali ke niat kalau misalnya kita menuntut ilmu kalau insya Allah masalah rezeki itu orang rezeki Bani Adam semuanya sudah ditentukan Allah SWT 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan dunia jadi jangan takut antum diambil dipatok rezeki antum sama orang lain ya jadi hindarkan mencari jurusan supaya bisa kerja masalah kerja gampang masalah rezeki gampang ya itu sedikit tips dari anak lalu sedikit nasihat untuk antum semua yang akan melanjutkan sekolah ya keluar dari the green camp atau keluar dari SMP dan akan melanjutkan ke tingkat atas SMA atau SMK yang sederhajat nasihat dari anak kalau bisa cari sekolah yang menjaga agama ya antum sudah belajar di sini 3 tahun bahkan ada yang dari SD berarti 6 tambah 3 belajar agama antum sudah belajar tauhid antum sudah belajar memperdalam agama di sini kalau bisa kalau bisa tolong cari sekolah yang menjaga agama bukan yang malah membuat agama antum malah jadi menurun ya maka cari sekolah yang kalau bisa cari sekolah yang dipisah antara lelaki dan perempuan cari sekolah yang akidahnya akidah benar jangan cari sekolah yang bilang Allah itu dimana-mana jangan cari sekolah yang bilang macem-macem itu yang pertama poin paling pertama jadi kalau pun nanti dihadapkan kepada kedua pilihan sekolah favorit tapi tidak bisa kita menjaga agama kita atau sekolah yang kurang favorit tapi alhamdulillah sekolahnya bisa terjaga agama kita maka pilih yang keduain karena kita hidup di dunia itu tidak lama kita tidak tahu kapan umur kita selesai jadi jangan garikan agama hanya untuk sekolah favorit itu yang pertama lalu yang kedua cari sekolah yang menghargai muridnya bukan hanya prestasinya nah itu dan ini Antum akan rasakan sendiri nanti di SMA persaingan yang sangat tetap apalagi kalau misalnya sekolahnya banyak muridnya kalau misalnya sekolahnya hanya berorientasi terhadap akreditasi atau hal-hal yang fana ya kalau kita bilang maksudnya cuma di atas kertas tapi tidak fokus kepada muridnya karena kita bilang semua orang berprestasi semua orang bisa berprestasi hanya cara berbeda-beda kalau misalnya sekolah ini hanya fokus hanya menghargai orang-orang yang murid-murid yang berprestasi dulunya dan setelahnya lalu meninggalkan udah bodo amat lah sama murid-murid yang lengkingnya segini udah biarin aja itu akan merugikan Antum sendiri karena kalau misalnya Antum merasa Antum sebenarnya lebih akademis kurang lalu Antum masuk sekolah yang seperti ini Antum akan merasa tidak dihargai dan itu akan mempengaruhi psikologis ke depannya nanti maka kalau bisa cari tahu dulu background tentang sekolahnya apakah mereka cari tahu dari alumni bagaimana sekolah ini apakah mereka terlalu fokus atau terlalu apa namanya hanya melihat materi itu aja atau mereka menghargai muridnya semua muridnya mereka membantu muridnya mencari passion mereka dan lain-lain jadi kalau bisa cari sekolah yang menghargai muridnya lalu selanjutnya kalau bisa cari sekolah yang muridnya datang dari small level ekonomi maksudnya apa jangan cari sekolah yang terlalu mahal kenapa karena kalau misalnya sekolah yang terlalu mahal orang-orang yang masuk sana adalah orang-orang yang notabene orang-orang kaya nah kalau misalnya Antum sudah masuk sana teman-teman orang kaya semua Antum akan selalu melihat ke atas ya asuh ibu sahib namanya teman itu dia akan menyeret yang yang dulunya Antum sebenarnya dari keluarga sederhana kalau misalnya Antum masuk maksakan sekolah di sana Antum tidak bisa ngikutin itu akan jadi bencana ya dan ini pengalaman pribadi juga sekolah yang terlalu mahal itu dan notabene orang-orang yang di dalamnya itu orang-orang yang level yang menengah ke atas semua mereka mereka sangat sangat terlalu apa terlalu mengedepankan materi sampai-sampai sekolah yang sendiri tidak punya power lagi tidak punya harga diri lagi di depan orang tuanya ya karena semuanya kan dibayar orang tua karena tidak ada orang tua yang ah sudah uang itu tidak ada apa-apa yang bagi mereka dan mereka sudah sumbang sekolah akhirnya orang tua merasa saya berkontribusi banyak ke sekolah ini jadi apa yang saya bilang harus sekolah laksanakan nah itu juga tidak kurang baik ya jadi kalau bisa cari sekolah yang ya yang di sana ada orang-orang yang level ekonominya di bawah ada level ekonominya di atas agar kita bisa mensyukuri apa yang kita punya ya dan kita berteman dengan semua orang ya bukan hanya level-level orang di atas saja lalu yang terakhir cari sekolah yang sesuai dengan kuliah yang akan diambil itu tadi ya jadi kalau misalnya emang sudah tahu passionnya apa sudah tahu mau kemana cita-citanya apa ya pilih sekolah yang pas dengan itu jangan sampai bertolak belakang nanti kuliahnya susah karena kuliah di Indonesia kita tahu sudah dilihat dari jurusan SMA nah jadi itu sedikit nasihat dari Anda pribadi yang pertama tadi yang paling penting jangan sampai menggadaikan agama hanya untuk memilih sekolah yang belum tahu itu baik untuk antum ya jadi yang paling penting adalah itu menjaga agama antum oke mungkin sekian dari Anda pribadi Anda minta maaf kalau misalnya ada yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan Anda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz atas materinya ini juga ini sudah ada yang bertanya dua orang dari Akhias Ustaz izin bertanya bagaimana jika kita memiliki potensi di bidang yang kita sukai namun guru atau orang lain memandang kita memiliki bidang yang kita tidak sukai jika bukan ada pelihal orang tua atau guru itu sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih lebih panjang lebih lama dari kita-kita ya mungkin kalau misalnya antum bertekad antum itu sukai di sini asalkan ingat ya ingat tidak pasien antum bukan pasien yang sia-sia atau yang dilarang oleh agama contohnya apa kalau misalnya antum sekarang ada kalau misalnya sekarang ada e-sport dan ada atletnya e-sport dan itu di legal bukan di legal ya itu di apa namanya di-encourage oleh pemerintah langsung didukung oleh pemerintah nah misalkan antum ternyata pasiennya di sana maka di sini kita bilang ya ikuti orang tua orang tua orang tua itu lebih lebih paham apa yang baik untuk antum daripada antum sendiri karena ya orang tua-antum mungkin bisa sudah hidup 50 tahun antum baru hidup 13 tahun sudah merasakan orang tua-antum sudah guru-guru antum sudah merasakan pahit pahit manisnya dunia ya mungkin sudah ada yang orang tua-antum sudah ada yang salah jurusan dulunya dan gak mau itu terulang di anaknya ya insya Allah orang tua-antum lebih paham dan itu tadi jangan sampai passion antum itu adalah passion yang sia-sia atau malah dilarang oleh agama itu tadi ya e-sport ini emang kalau misalnya antum pro duitnya bisa ratusan miliar betul gak? betul hanya kita tidak mencari duit kita mencari keberkahannya belum tentu mereka bahagia miliaran-miliaran ada aja masalah keluarga ada aja masalah disini tapi kalau misalnya duit kita cukup ya misalnya duit kita cukup dan berkah itu lebih baik daripada orang yang duitnya berlebih tapi gak berkah gitu ya tapi kalau misalnya ternyata passion antum ya tidak melanggar tidak melanggar syariat dan tidak sia-sia juga tapi orang tua antum atau guru antum bilang kamu kayaknya lebih cocok disini coba diajak diskusi dibuktikan kadang-kadang kita cuma suka doang tapi gak telaten jadi makanya orang tua atau guru melihat ini kayaknya gak disini jadi coba diajak diskusi antum tunjukkan kalau misalnya antum itu emang disana passionnya emang hobinya itu disana nah insya Allah orang tua akan mengerti guru akan mengerti dan ya semuanya diajak diskusi aja diajak komunikasi itu yang penting ya sekian Bang Akias udah terjawab kan Ustadz ini juga ada yang dari Ustadz ini juga ada yang dari Youtube Assalamualaikum saya Jimbran dari kelas 8 Hafis ingin bertanya bagaimana jika sekolah jika sekolah yang dicari sesuai dengan kita sesuai dengan kita tapi memiliki harga yang mahal syukran ya seperti tadi yang sudah Ana bilang itu hanya rekomendasi dari Ana kalau misalnya emang mahal kalau misalnya orang tua mampu dan tidak tidak merasa terpaksa tidak dipaksakan ya silahkan tapi melihat tadi maslahat-maslahat yang tadi sudah disampaikan kalau misalnya emang orang-orang yang masuk ke sana emang orang-orang yang notabene borju ya itu akan sangat mempengaruhi kita nanti ya yang tadi kita akan selalu melihat ke atas dan kita akan kurang mensyukuri karena mereka notabene ini pengalaman pribadi ini pengalaman pribadi bukan research ini pengalaman pribadi mereka akan selalu melihat ke atas dan kalau misalnya kita tidak mampu kita akan mencoba terus jadi kadang-kadang kita minta ke orang tua emang tulang belin ini belin itu karena mereka punya dan ada persaingan harta itu ada di sekolah-sekolah itu ada nah jadi kita pertama akan kurang mensyukuri terus yang kedua ya tadi sekolah yang seperti itu biasanya biasanya mereka kurang mempunyai apa namanya tidak berdiri di atas kaki mereka sendiri mereka akan kalau misalnya orang tua yang mempatribusi banyak mereka akan terpaksa mendengarkan karena mereka hidup mereka dari sana jadi itu kalau bisa coba cari dulu semuanya apakah kita sudah mencari semua pilihan sekolah kalau misalnya memang tidak ada lagi ya coba pikirkan lagi resiko-resikonya kalau misalnya sudah tidak ada lagi kalau misalnya memang itu baik kira-kira baik ya silakan saja begitu terima kasih ini ini ada dari Bang Adelha dari kelas 8 Hafiz kalau misalnya cita-cita kita cita-cita saya sama dengan orang tua apakah boleh kita mengikuti sekolah orang tua kita oh sangat boleh dan itu terpenuhi dua yang tadi kita rekomendasikan ya antum cita-cita antum sudah ketemu yang kedua masyarakat sekitar antum ternyata juga membutuhkan itu ya insya Allah antum pertama sudah dapat apa yang antum inginkan yang kedua antum akan termotivasi lagi karena yang masyarakat butuhkan keluarga sekitar antum membutuhkan itu jadi insya Allah ya sangat cocok sangat baik dan tinggal disamakan saja jurusan yang emang nanti akan menuju ke sana itu baik sangat bagus gimana bang ada hal sudah sesuai dengan yang itu ditanyakan oke kita lanjut dari ini usah ada pertanyaan juga kalau misalnya mau sekolah di luar negeri tapi karena tidak ada tidak ada mahram akhirnya kita tidak bisa sekolah di luar negeri menurut Ustaz bagaimana? ini untuk perempuan berarti ya? iya Ustaz ya oke kalau misalnya memang itu melanggar syariat lebih baik tidak usah karena kita menentu ilmu tadi apa? untuk beribadah maka tidak akan bersatu antara maksiat kepada Allah dan ketaatan kepada Allah kita ingin kita ingin kita ingin kita ingin kita ingin menentu ilmu apalagi negara negara yang negara kafir misalnya kita ingin menentu ilmu umum misalnya di Amerika tidak ada mahrum lagi pertama disana susah sholat susah negara kafir lalu tidak ada mahrum untuk wanita ya mana tidak sarankan untuk itu dan ya itu tadi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah sebenarnya jadi kalau misalnya untuk menabrak aturan Allah dengan niat untuk beribadah kepada Allah subhanallah itu di menentu ilmu maka itu tidak sah tidak dihitung beribadah kepada Allah malah jatuhnya maksiat karena itu memaksakan kalau misalkan coba cari dulu di Indonesia karena tidak ada tuntutan yang besar kepada perempuan kepada kaum Allah untuk menuntut ilmu sampai jauh-jauh banget kalau misalnya di Indonesia cukup di Indonesia sudah terpenuhi misalnya ya pasan di Indonesia misalnya coba cari dulu Indonesia itu lebih baik kita tidak melanggar agama Allah dan masih terpenuhi apa yang kita inginkan tapi kalau misalnya emang dan kasusnya juga jarang misalnya kalau misalnya emang sangat-sangat dibutuhkan ilmu itu cuma ada di sana itu Anda tidak berbicara tentang negara kafir Anda masih berbicara tentang negara muslim misalnya disini di Saudi bertepatan sekarang dengan pembukaan universitas terbesar di dunia untuk perempuan di Saudi di Riyadh itu universitasnya Usazah Andin itu universitas terbesar tapi Usazah Andin itu punya mahrum tapi kalau misalnya Antun tidak punya mahrum Anda sarankan tidak usah karena walaupun ini negara yang bertahid negara Saudi ini negara yang bertahid Antun sedang bermaksud kepada Allah karena Antun tidak punya mahrum jadi kalau dari Anda Anda sarankan tidak usah cari dulu Indonesia atau cari mahrum yang ada disini yang ada di negara yang dituju kalau misalnya emang kepengen banget itu terima kasih Ustaz ini juga ada dari Youtube dari Bang Faiga bagaimana menurut Ustaz jika ada sekolah yang sesuai dengan cita-cita namun tidak bisa menjaga agama kita itu tadi yang kita bahas apakah Antun akan menggadaikan agama Antun hanya untuk secuil dunia yang belum tentu itu baik untuk Antun seperti tadi kalau misalnya Antun ingin masuk ke sekolah yang kira-kira Antun sendiri sadar Antun tidak akan kuat di sana menjaga agama Antun misalnya ada orang-orang yang tidak kuat untuk bercampur dengan lawan jenis dan mereka akan mereka merasa jatuh kepada fitnah misalnya zina dan zina ini pengalaman pribadi zina sudah dianggap biasa sekarang anda bukan dari sekolah yang jangan so-soan kuat ingat kita tidak tahu kapan umur kita selesai kapan umur kita berakhir anak barusan minggu lalu teman anak tiga orang meninggal umur berapa 25 ada yang 22 ada yang 20 sangat cepat kita tidak tahu kapan ajal kita datang kalau misalnya ajal Antun datang di saat Antun menggadaikan agama Antun hanya untuk sesuatu yang belum tentu Antun lebih baik di sana apa yang Antun akan terkait di pengadilan Allah nanti jadi coba dipikirkan lagi walaupun kalau Antun bilang itu terpaksa motor Antun terpaksa tidak ada lagi yang lain akan masih lebih baik Antun menjaga agama Antun daripada Antun terpaksa itu dan anaknya tidak mungkin terpaksa banyak sekolah-sekolah yang bisa menjaga agama kita yang sama bagusnya dengan sekolah yang seperti itu nah yakin tersebar kok sekolah di sini yang banyak yang insya Allah yang bagus-bagus yang masih bisa tidak ada campur yang akidahnya baik yang akidahnya benar yang ya walaupun secara akademis mungkin di bawah itu ya tapi itu cukup ya karena agama yang paling penting ya kita itu tadi yang niat pertama kita kita hanya untuk beribadah kepada Allah SWT bagaimana kita meniat ibadah kepada Allah SWT sedangkan kita waktu saat itu bermaksiat gak mungkin jadi gak akan bercampur antara maksiat dan ketaatan kepada Allah SWT jadi itu kalau bisa jangan gitu terima kasih Ustadz ini juga ada dari kelas 8 Hafizah menurut Ustadz bagaimana cara agar kita bisa menyeimbangkan belajar untuk dunia dan akhirat syukran syukran Ustadz insya Allah yang menuntut ilmu selagi niat kita benar insya Allah akan seimbang jadi kalau misalnya Antum menuntut ilmu umum lah misalnya Antum meniatkan untuk tadi untuk beribadah kepada Allah SWT dengan aplikasinya ya Antum akan nanti berkhidmah kepada masyarakat membantu apa namanya membela agama Islam di saat itu juga Antum sedang mempersiapkan akhirat Antum juga nah tapi ingat apa namanya dalam hadis menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat dalam hadisnya hanya muslim menuntut ilmu menuntut ilmu semua menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim nah tapi tolabel ilmi seperti apa disini disini maksud tolabel ilmi maksudnya menuntut ilmu yang wajib yang diwajibkan bagi seluruh muslim seluruh manusia seluruh umat Islam adalah ilmu agama yang mencukupi untuk kita beribadah kepada masyarakat itu wajib hukumnya jadi walaupun Antum nanti kecondongannya akan diumum misalnya di ilmu umum bukan ilmu agama tapi Antum wajib hukumnya belajar ilmu agama yang cukup untuk bisa beribadah kepada sholat misalnya Antum harus tahu cara sholat Antum harus tahu cara misalnya cara tata-cara haji tata-cara umur tata-cara ini yang berhubung dengan beribadah itu wajib kalau misalnya Antum tidak tahu nah itu orang-orang yang menggadehkan agamanya juga hanya melihat dari sisi duniawi aja dia pintar dalam agama dia pintar dalam dunia tapi bodoh dalam ilmu agama dan ini kata Nabi adalah seburuk-buruk orang orang-orang yang hanya tahu dunia aja tapi dia gak tahu cara beribadah kalau masyarakat nah ini adalah batas wajibnya kalau misalnya Antum emang mau mengambil ilmu umum Antum harus tahu ini jadi jangan sampai meninggalkan ilmu agama emang benar-benar Antum tinggalkan jangan itu wajibnya kadar wajibnya tapi akan naik ke Fardu Kifaya Fardu Kifaya itu apa kalau misalnya sudah di jalankan oleh sebagian orang maka terlepaslah sebagian orang lain dari wajibnya itu Fardu Kifaya tetap wajib tapi wajibnya kepada segelintir orang aja itu ilmu agama yang sudah mendalam misalnya Antum belajar hadis Antum tahu ini apa hadisnya Fardu Kifaya itu sudah Fardu Kifaya nah misalnya Antum mau seperti itu yang misalnya Antum mau jadi segelintir orang yang yang melepaskan kewajib orang lain Fardu Kifaya itu ya Alhamdulillah dan itu ya benar-benar yang Allah katakan ilmu ya karena asraful ilma adalah ilmu agama ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama terlebih-lebih lagi ilmu Tauhid itu ilmu yang mengajarkan kepada zat Allah SWT mengenai Allah SWT jadi ya jangan sampai tadi apa namanya jangan sampai mengorbankan ilmu agama Antum harus tetap ada juga ilmu agamanya dan insya Allah kalau misalnya Antum tetap melaksanakan itu misalnya Antum tetap pelajar agama secukupnya dan Antum mendalami ilmu umum insya Allah itu akan sesuai dengan Antum mempersiapkan dunia Antum dan Antum mempersiapkan akhir Antum gitu ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Toto Pak Toto baik soalnya terdengar moderator dengar Pak baik sebelumnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Masya Allah gimana Assalamualaikum sehat? Alhamdulillah Antum gimana sehat ya keluarga sehat? Alhamdulillah udah setahun kayaknya gak ketemu Assalamualaikum 2021 rasanya udah puluhan tahun Baik Assalamualaikum berarti kalau di Madinah sekarang udah pukul berapa kalau boleh tahu? Indonesia sama Saudi itu beda 4 jam kalau misalnya di Indonesia sekarang berarti 17.19 disini 13.19 jam 1 lewat 19 baru ya baru selesai insya Allah mudah-mudahan bisa merasakan juga suasananya seperti apa insya Allah amin Anda doakan antum cepat kesini amin gini mungkin ada dua pertanyaan yang mau Anda sampaikan yang pertama yang tadi Antum sampaikan kalau salah satu niat untuk menuntut ilmu itu kan bukan untuk mendebat baik itu mendebat orang yang bodoh ataupun mendebat orang yang halim tapi kan terkadang dalam realitanya kita menemukan teman-teman yang menuntut ilmu tapi tujuannya untuk itu gitu ya nah kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu cara mungkin dari Ustadz gitu cara kita bisa menyampaikan ke orang-orang yang seperti itu kalau sebenarnya itu nggak bagus mendebat tapi kan terkadang orang yang suka mendebat itu nggak sadar kalau dirinya itu mendebat mengakunya ya menyampaikan yang benar gitu menurut dia itu yang benar jadi akhirnya beradu arus terus nah untuk menyampaikan ke orang-orang yang seperti ini itu gimana tipsnya supaya nggak terjadi bentrok juga itu yang pertama terus mungkin bisa jadi ini juga nanti untuk teman-teman di SMP yang di Putra maupun yang di Putri atau mungkin ayah bunda yang juga menyaksikan di Zoom ataupun yang di Youtube boleh Ustadz bagi tips bagi teman-teman yang di SMP ini kira-kira tahapan yang bisa dilalui mungkin ada yang punya cita-cita juga kayak Ustadz pengen menempuh pendidikan di Madinah untuk tahapannya itu kira-kira kalau dari Ustadz bagusnya setelah SMP ini kemana atau mengambil jurusan pendidikan seperti apa supaya nanti selaras untuk menuju ke Madinah itu dimudahkan syukur itu saja masalah mendebat di dalam hadis itu liumah ria sufaha maksudnya aini maksudnya kalau misalnya dia menuntut ilmu niatnya hanya supaya dia bisa mendebat supaya dikira pinter supaya dia cuma menuntut ilmu cuma gara-gara itu nah itu yang dilarang semua dan itu yang diancam akan neraka tapi kalau misalnya emang ternyata sebenarnya dia sebenarnya mendebat itu untuk menegakkan hujah karena kita disini diwajibkan untuk balik balik ma'un zila'ilik Allah bilang kepada Nabi Sallallahu kalau misalnya emang dia mendebat ya mungkin itu salah satu cara yang tidak rahmah mungkin itu salah dicarangi hanya dia niatnya sebenarnya mendebat itu supaya orang ini tahu dia mendekatkan hujah saya harus menyampaikan hanya mungkin cara yang salah dengan mendebat sedangkan kita diwajibkan untuk menyampaikan secara latif itu ajaran Nabi Sallallahu dari menyampaikan ilmu kalau misalnya emang dia niatnya untuk menegakkan hujah ya kita bilang ini caranya salah ada cara yang lebih baik lagi tapi kalau misalnya emang ternyata niatnya cuma untuk mendebat dia itu emang suka debat dia biar dikira orang ya ada orang kayak gitu ya misalnya dia punya ilmu sedikit terus dia debat orang dia debat orang ini ada hadis yang cocok buat kamu nih ini diancam neraka hati-hati kita sudah menyampaikan nih kalau misalnya dia sadar Alhamdulillah kalau enggak ya ya kalau misalkan itu kita sudah menyampaikan apalagi yang kalau sekiranya mendebat sesuatu yang gak penting kayak bumi datar atau bumi bulat masih didebatkan juga cara menyampaikan itu itu bilang aja ketiga mas ilmu itu luas loh dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita mengenal lebih dalam akan kekuasaan Allah SWT kalau misalnya Antum mendebat ya bumi natar atau bumi bulat atau bumi seperti segitiga atau bagaimana Antum kalau larut disini Antum akan kehilangan waktu Antum pertama dan Antum akan kehilangan sempatan Antum untuk mengejar yang lebih penting dari itu ngapain maksudnya kenapa gak habis-habis masalah itu aja apalagi gak penting coba ajak dia ke ini loh ada yang lebih ini kita kasihlah dia apa namanya kefadolan-kefadolan akan menuntut ilmu yang lebih penting bagaimana seperti yang kita bahas tadi maksudnya penuntut ilmu itu apa saja benefit-benefit dari penuntut ilmu nanti di dunia dan di akhirnya insya Allah mereka dikasih tau kayak gitu mungkin mereka akan sadar karena yang mereka bahas sekarang kan tidak tidak termasuk itu kita sampaikan aja kepada penuntut ilmu kepentingnya menuntut ilmu lalu untuk yang tipsnya tadi boleh dibagi mungkin ke teman-teman oh iya jadi kalau mau lanjut ke Saudi terkhususnya Madinah karena perlu diketahui Saudi juga yang khusus tak khusus ya tak khusus di agama itu hanya tiga tiga universitas jadi salah persepsi orang kalau misalnya Saudi itu semua belajar agama nah yang belajar agama di sini hanya di sini di UIM tempat anak di sini lalu di Umul Kuro di Mekah lalu satu lagi di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyad itu tiga universitas dari mungkin sekitar 50 atau 60 universitas di Saudi yang tak khususnya agama yang lain itu hanya sekedarnya aja agamanya nah sekedarnya maksudnya gimana ada agama hanya cuma satu fakultas fakultas syariah itu pun ya karena di Saudi kan sebenarnya semuanya udah agama maksudnya dasar mereka dari Saudi aja didirikan bener aja bener-bener Tauhid maksudnya emang sudah dari kehidupan dasar mereka itu sudah agama tapi emang yang benar-benar tak khusus di agama itu cuma termasuk di sini Madinah dan yang banyak paling banyak menerima menerima beasiswa dari Indonesia itu Madinah kalau umur itu jarang paling setahun mungkin cuma satu atau dua apalagi Imam Muhammad bin Saud karena di Indonesia ada cabangnya jadi mereka gak menerima lagi beasiswa ke sini cabangnya di Indonesia itu Lipiat itu cabang dari Jamiah Imam jadi kita saat daftar di beasiswa di Saudi di Zeriat itu gak ada pilihan negara Indonesia jadi pas kita daftar beasiswanya itu Indonesia gak ada pilihan itu karena udah ada cabangnya di Indonesia jadi kalau misalnya mau belajar di Imam Jamiah Imam yaudah belajar di Bia sama aja temporannya sama semuanya sama nah itu kalau misalnya emang tak khususnya tak khususnya emang mau agama terlebih lagi yang terbuka kemungkinannya itu ya Madinah di Madinah berarti SMA-nya harus pesantren karena kenapa? ini pengalaman pribadi juga karena bukan orang yang background pesantren emang pesantren yang cocok buat di Madinah dan disini emang merasa emang ketinggalan seperti ya kalau misalnya kita masuk pesantren ya kita sebut saja namanya Alir Shad atau Imam Mukhorid atau Bin Bas mereka itu sejalan manhajnya manhaj dirosahnya apa namanya Mukhor Mukhor apa sih Bukunya itu loh pelajarannya itu sejalan sama disini jadi saat mereka sampai disini saat mereka diterima di Madinah mereka tinggal Maruja'ah gak belajar baru sedangkan Ana malah dulu ada pesantren yang tidak sejalan sama disini Ana emang menemukan sesuatu yang belajar yang baru disini jadi bisa ya bisa dibilang ketinggalan sama teman-teman yang lain dari Alir Shad atau dari Bukhori itu dan mereka disini sangat banyak mungkin kalau misalnya seangkatan itu kalau ini ada 170 orang mereka bisa ngambil 40 orang atau 50 orang hampir setengahnya itu dari mereka aja jadi kalau misalnya emang mau ya masuknya ke sana pesantren Aricat atau Bukhori yang tiga itu atau yang sudah ter akreditasi oleh Madinahnya itu ada daftarnya ada sekitar ratusan pesantren juga tapi kalau misalnya emang mau ngejar yang sudah apa ya sudah syuyuh sudah berpengalaman pesantren yang tiga itu yang Torikoh di Rosah yang sama dengan Torikoh di sini itu itu tinggal ngikutin aja apa namanya ngikutin pesantren lulus insya Allah karena mereka emang banyak banget yang terima disini tapi seperti tadi yang Anam bilang di Saudi ini bukan hanya takut susah agama kalau misalnya Antum tidak Antum tadi ingin menjaga agama dan kelihatan di Indonesia yang umum itu kayaknya nggak ada yang bisa itu ya tapi akidah lagi yang paling penting akidah itu menyampur mungkin ada syiah di sana ada ada muktazilah di sana mencampur di satu kampus itu nah kalau misalnya kita nggak kuat atau kita nggak punya background agama dasar agama yang kuat udah kita akan cuman ikut nah kalau misalnya Antum merasa itu tapi Antum pengennya umum pengennya apa namanya pengen jadi arsitek atau pengen jadi dokter pengen jadi teknisi atau apa di insinyur di Saudi bisa ya ini untuk laki-laki ya di Saudi bisa Antum malah disini cuma tadi yang saya bilang cuma tiga dari 60 universitas yang agama akusus agama salah persepsi orang kalau misalnya disini cuma untuk belajar agama di Saudi justru Antum kalau misalnya belajar umum ya kesini juga apalagi sekarang Saudi dengan di yang namanya negara yang usis alatakwa usis alatauhid insya Allah walaupun Antum di ujung Saudi insya Allah agama Antum masih terjaga karena semuanya masih dalam satu negara yang sama jadi kalau misalnya Antum takut akan agama Antum terkoyangkan Antum masuk Saudi insya Allah kajian di mana-mana masyai-masyai ulama-lama di mana-mana Antum bisa selagi Antum menonton ilmu umum Antum bisa pergi ke kajian masyai di mana-mana dan namanya satu negara yang Antum bisa misalnya Antum di ujung Saudi Puan Antum tetap aja bisa umrah murah Antum nggak perlu ngeluarin 30 juta lagi untuk umrah Antum bisa mungkin kalau misalnya sangat prospek sebenarnya kalau misalnya Antum ingin umumnya juga disini malah King Abdul Aziz di Jeddah itu rankingnya masih di bawahnya lagi masalah penjagaan agama yaudah kesini aja jadi kalau misalnya emang takut sederhana kesini kalau misalnya emang mau ke umum ya disini juga ada dan disini insya Allah makin tahun makin meningkat masalah ilmu umum di Saudi Ustaz ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Kak Rizka Ustaz dari kelas 9 juara ingin bertanya bagaimana cara menentukan sekolah yang menghargai muridnya tapi bukan prestasinya caranya antung tanya alumni dan jangan tanya alumni yang berprestasi kalau alumni berprestasi ya pasti mereka dihargai semua sekolah kayak gitu antung tanya alumni-alumni yang mungkin kira-kira rankingnya rendah maksudnya rankingnya bukan rendah maksudnya rankingnya itu tidak terlalu kalau misalnya sekolah yang masih ada ranking masih pakai ranking cari rankingnya yang tidak seberapa antung tanya ke dia gimana sekolah menentukan antung apakah antung dibiarin aja mau belajar silahkan mau enggak atau antung diperhatikan juga kalau misalnya emang sebenarnya sekolah tetap merhatikan tapi dia tetap enggak maju-maju itu berarti salah orangnya selesai sekolahnya lagi jangan tanya alumni aja tapi jangan tanya suatu orang tanya juga dari orang tua-orang tuanya orang tua-orang ini karena mereka lebih paham gimana pengalaman selama sekolahkan anak bapak ibu disini gimana apa yang diaksakan dan biasanya sekolah masih jarang masih jarang dan agak susah nyarinya soalnya kebanyakan sih masih pakai metode yang konvensional tapi masalahnya dik-dknya enggak buka SMA jadi ya coba kalau misalnya kita memang benar-benar nyari insya Allah dan insya Allah itu sangat berpengaruh terlebih dahulu kalau misalnya antum tidak menemukan misalnya passion antum bukan di akademis ya antum akan merasakan itu diskriminasi di sekolah-sekolah yang kurang menghargai murid yang kurang berprestasi gitu pertama tanya alumni terus tanya orang tuanya dan lihat sekolah itu kan ada backgroundnya gimana mereka pakai pakai metode bagaimana gitu kan itu bisa di research bisa dicari tahu sekian mungkin saya terakhir Ustadz sekian sekali lagi terima kasih Ustadz telah memberikan materi dan jawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan saya sebagai saya selaku moderator ingin minta maaf kalau ada salah atau perkataan yang benar-benar kenan kita tutup senior seri 7 sore ini dengan kapalatum majlis saya akhiri senior seri 7 ini dengan pengucapan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Barakatuh Terima kasih Ustaz